Sudara Universitas Tanjung Pura Pontianak menggelar prosesi wisuda untuk 1.569 orang wisudawan pada periode 4 tahun akademik 2021-2022. Universitas Tanjung Pura Pontianak berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan presentase STM Kalimantan Barat dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi. Dari total 1.569 orang wisudawan ini merupakan gabungan dari beberapa program diantaranya 23 orang wisudawan untuk program diploma, 1.305 wisudawan untuk program strata 1, 35 orang wisudawan untuk program profesi yang seluruhnya merupakan profesi dokter, 203 orang wisudawan untuk program magister, serta 3 orang untuk program doktor. Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak secara spesial memberikan selamat atas tiga gelar doktor baru yang resmi disematkan kepada Dr. Arief Budi Satrio, Dr. Ritwan Tony Hasiholan Pane, dan Dr. Sunardi Ginting. Pada momen wisuda kali ini, Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak, Prof. Dr. Garuda Wiko mengatakan, dirinya berharap agar para wisudawan ke depannya mampu membaca peluang melalui kemampuan adaptasi, kompetensi, dan keahlian dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Prof. Dr. Garuda Wiko juga menyoroti rangkuman data yang dikeluarkan oleh BPS hingga bulan September tahun 2020, bahwa dari total 5,41 juta jiwa penduduk kalbar, 49 persen diantaranya merupakan kategori usia produktif. Hal ini terkait dengan fakta bahwa sebagian besar wisudawan pada momen kali ini merupakan usia produktif dalam kategori generasi milenial dan generasi Z yang dekat dengan penggunaan data dan otomasi. Sehingga dinilai bahwa intervensi teknologi dalam era saat ini dapat menjadi poin yang perlu dimanfaatkan oleh para wisudawan dalam percepatan mendapatkan pekerjaan, bahkan menciptakan peluang kerja. Sehingga ke depannya dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor yang memberikan multiplayer efek dalam kontribusi membangun daerah. Para wisudawan ini juga diharapkan mampu untuk responsif menjawab laju perkembangan zaman dalam penerapan ilmu yang dimiliki. Sehingga keberadaan para wisudawan ini dapat dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Hari ini kita bersyukur ya, kita dapat menyelenggarakan wisuda secara turing untuk 1.500 tahun-1.900 sekian wisudawan. Nah ini artinya apa? Bahwa kita juga sudah mampu untuk menjalankan tata kelola akademik sehingga di setiap tahun itu jumlah yang di input yang masuk dengan yang mudah-mudahan itu dapat ada dalam rasio yang ideal. Seperti itu. Hari ini kan banyak sekali bidang-bidang yang perlu digarap ya. Ada di pertanian, di pertabangan, kemudian di kelautannya dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi dan sebagainya, bisnes dan lain sebagainya. Sehingga memang jumlah 6 persen satyana dari jumlah penduduk itu harus kita terus tambah agar supaya SDM yang mengelola itu semakin profesional, capable dan punya memang kompetensi. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Dr. Insinyur Radian mengatakan dirinya berharap para wisudawan agar dapat terus berinovasi khususnya dalam ketatnya persaingan dunia kerja yang ada saat ini. Wujud komitmen nyata Universitas Tanjung Pura Pontianak untuk berkontribusi bagi daerah. Salah satunya direalisasikan dengan tengah dipersiapkannya program khusus yang terkait dengan ketahanan pangan melalui program inovasi pembimbingan di bawah Task Force Patriot Pangan Merdeka Belajar. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan alumni untuk berperan aktif dalam membangun ketahanan pangan di Kalbar. Universitas Tanjung Pura Pontianak juga mendukung penuri orientasi perguruan tinggi yang dituangkan dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Mendik Butristek yang merupakan langkah strategis mempersiapkan mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dapat memandu pengembangan potensi mahasiswa menjadi insan intelektual paripurna yang bertakwa, berkarakter, dan adaptif serta merupakan katalisator dalam percepatan adaptasi perguruan tinggi agar dapat melahirkan lulusan yang kritis, inovatif, kreatif, serta kolaboratif.